Akhir Oktober 2021, Kalimantan Barat dikepung banjir. Selama kurang lebih dua pekan, banjir menerjang belasan kecamatan dan berdampak pada hampir 100 ribu orang. Setahun berselang giliran Kalimantan Tengah yang kena gebuk banjir. Sebanyak delapan kabupaten dan satu kota terdampak dengan nyaris 50 ribu orang berada di dalamnya. Apa yang menjadi kesamaan dari dua banjir itu? Ya, salah satu faktor penyebabnya yakni deforestasi hutan. Di dua provinsi tersebut, deforestasi hutan yang ditujukan untuk membukaan lahan sawit dan tambang ternyata berefek buruk. Deforestasi membuat hilangnya tutupan hutan. Yang terjadi di dua provinsi tadi menggambarkan kenyataan di Kalimantan ketika deforestasi adalah musuh abadi. Namun, perlu dicatat bahwa konsekuensi dari deforestasi enggak itu aja. Emisi gas karbon. Itulah dampak yang dihasilkan dari deforestasi di Kalimantan. Jumlahnya enggak main-main. Dan ini terus diprediksi banyak pihak akan memperburu krisis iklim. Narasi soal hutan di Kalimantan yang selama ini kita kenal adalah bahwa tempat ini dipenuhi pohon-pohon yang lebat. Manusia dan alam hidup berdampingan, membentuk satu ekosistem yang lestari. Tapi, ekosistem yang ideal itu berubah seiring waktu. Hutan Kalimantan lantas jadi ruang ekonomi menggiurkan untuk sejumlah pihak. Kombinasi antara pemerintah dan perusahaan-perusahaan kapitalis. Sebab menyimpan banyak sumber daya, upaya eksploitasi pun mulai dilakukan. Sebetulnya, eksploitasi hutan di Kalimantan dapat dilihat sejak masa kolonial. Meski begitu, ia baru menampakkan wajah paling culasnya saat Orde Baru berkuasa. Pada masa rezim Soeharto, hutan Kalimantan dikeruk habis-habisan. Pohon ditebang, kayunya diekspor ke berbagai negara. Beberapa regulasi dikeluarkan untuk mendukung geliat itu. Produknya berupa kontrak karya sampai konsensi. Karpet merah kepada investor asing digelar sepanjang mungkin. Catatan Harian Kompas menyebut pada 1970, dari 13 juta hektare hutan di Kalimantan, sebagian besar telah jadi konsensi perusahaan kayu. Pada era 1970-an, kayu menjadi komoditas ekspor besar kedua setelah minyak. Beberapa negara tujuan ekspor di antaranya Jepang, Taiwan, hingga Korea Selatan. Geliat eksploitasi hutan di Kalimantan menguntungkan segelintir pihak saja yang kelak mengantarkan mereka ke pucuk piramida. Belum selesai masalah pembalakan hutan untuk diambil kayu-kayu gelondongannya, eksploitasi di Kalimantan masih berlanjut dengan babak baru. Sawit dan pertambangan. Fase ini dimulai pada awal 1990-an dan bertahan sampai sekarang. Riset yang dipimpin David Gavu memperlihatkan perubahan hutan di Kalimantan selama 4 dekade terakhir. Ini hutan Kalimantan pada 1973. Warna hijau menandakan wilayah hutan. Sementara ini adalah hilangnya tutupan hutan selama 1973 sampai 2010 yang ditandai dengan warna merah. Kemudian, ini ada proporsi hutan yang ada di Kalimantan pada 2010. Yang masih menyenang predikat hutan utuh berpusat di tengah dan luasnya menyusut, terkepung oleh hutan produksi dan lahan perkebunan seperti sawit. Penelitian Gavu dan kawan-kawan memperlihatkan sekitar 30 persen dari total luas hutan tropis di Kalimantan hilang selama 1973 hingga 2010. Kalau dihitung-hitung lagi, luas hutan di Kalimantan yang rusak sepanjang periode itu ialah 123.941 km persegi. Wilayah yang harusnya menyimpan karbon, mempertahankan keberlangsungan ekosistem, tersapu dengan arus pembangunan dan pembukaan lahan berskala besar untuk komoditas macam kelapa sawit, kertas, hingga kayu gelondongan. Nah, ini gambaran perubahan hutan Kalimantan dengan tambahan periode waktu sampai 2017. Hutan pada hakikatnya adalah penangkap dan regulator karbon. Namun bagaimana fungsi itu kemudian berubah, riset ini sepertinya bisa menjelaskan secara jelas. Prosesnya kurang lebih begini. Hutan dan pohon-pohon di dalamnya menyimpan karbon. Ketika hutan dibabat dan pohon ditebang, karbon tersebut lepas ke atmosfer sebagai karbon dioksida. Keberadaan karbon tersebut lalu menaikkan temperatur yang berandil dalam memperparah krisis iklim. Itu tadi Charles Palmer, akademisi dari LSI. Ia fokus pada isu deforestasi termasuk di Indonesia. Dan jika you look at forest as a whole, the more carbon emissions that are absorbed by biomass vegetation than is actually emitted, makes it a net carbon sink. As soon as that process goes into reverse and more emissions are emitted than are absorbed, then it becomes a carbon source. That's basically it. So the transition from being a sink to a source is usually happens when forests are opened up and start degrading. I mean, you know, it's very rare you get a case where a forest goes from being a forest to no forest, you know, complete deforestation. It's usually a process, a transition involved. And it's along that transition where you get this transition from being a sink to a source of carbon dioxide emissions. Deforestasi hutan tropis berkontribusi sekitar 20% dari total emisi gas rumah kaca. Indonesia sendiri menjadi negara ketiga penghasil emisi gas rumah kaca terbanyak karena deforestasi setelah Amerika Serikat dan Cina. Bila ditarik ke landscape yang lebih luas, hutan-hutan di Asia Tenggara memperlihatkan kecenderungan untuk menghasilkan emisi karbon lebih banyak, ketimbang menangkapnya selama 20 tahun terakhir. Studi menunjukkan kalau dari tiga hutan tropis terbesar di dunia, dari Amazon, Kongo, serta Asia Tenggara, hanya nama kedua yang secara perhitungan masih menyerap karbon. Efek deforestasi nggak berhenti sampai di situ. Ia menyumbang risiko kebakaran hutan yang nggak cuma menghasilkan emisi karbon, tapi juga gas metanai yang 21 kali lebih beracun. Indonesia, sepanjang 2002 ke 2021, kehilangan 28,6 mHA area berpohon. Kehilangan itu sama berarti dengan 19,6 gt emisi karbon. Wilayah Kalimantan jadi penyumbang terbesar. Sepanjang 2001 sampai 2021, Kalimantan Barat misalnya kehilangan 3,69 mHA area berpohon. Ini setara dengan 2,43 gt emisi karbon yang dihasilkan. Bergeser ke Kalimantan Selatan, area berpohon yang hilang pada periode yang sama mencapai 836 kHA atau sama dengan 491 mt emisi karbon. Di wilayah timur, area berpohon yang lenyap capai 3,55 mHA. Emisi karbon yang dikeluarkan yakni 2,48 gt. Terakhir, di tengah, area berpohon yang hilang sebesar 3,52 mHA. Emisi karbonnya sebanyak 2,28 gt. Lahan sawit menjadi sektor yang menyumbang emisi karbon cukup besar. Di Kalimantan, emisi karbon dari perkebunan sawit berkontribusi atas 18-20 persen dari total emisi karbon di Indonesia. Dampak dari deforestasi dan emisi gas karbon ini gak main-main. Studi ini memberikan gambaran yang cukup gamblang dengan melihat perubahan yang terjadi di kawasan hutan berau. Sepanjang 2002 hingga 2018, sekitar 17 persen atau 4.375 km persegi dari seluruh area hutan di berau telah dibuka untuk industri dan perkebunan. Deforestasi ini membuat rata-rata suhu harian lokal naik sebesar 0,95 derajat celcius. Efeknya lagi, kenaikan suhu itu berimbas pada naiknya angka kematian. Sebanyak 7,3 sampai 8,5 persen atau 101 hingga 118 tambahan kematian per tahun. Ini lantaran paparan suhu panas berpengaruh langsung kepada kesehatan warga maupun tingkat keamanan pekerja di kawasan itu. Pemerintah sebetulnya memiliki kebijakan moratorium untuk mengendalikan laju deforestasi hutan di Kalimantan. Sejak diberlakukan pada 2011, pemerintah mengklaim bahwa moratorium berandil dalam menurunkan deforestasi di Kalimantan dan wilayah sekitarnya. Tapi, Palmer punya pendapat lain. Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih. Jangan menerima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih. Ini sejalan dengan riset The Tree Map. Organisasi yang fokus pada isu deforestasi hutan tropis. Kata riset mereka, angka deforestasi di Indonesia, termasuk Kalimantan, mengalami penurunan setelah 2016, imbas turunnya harga CPO dan pandemi COVID-19. Aktivitas pembukaan lahan untuk sawit lesu, karena pasar juga tengah enggak bergairah. Tren ini seharusnya dimanfaatkan dengan baik oleh pembuat kebijakan mengingat momentumnya sudah tersedia. The areas of forest that were not affected atur by the policy were peat land areas. Petal seas, and that's the key thing. To be honest with you, if you're going to focus on anything, and I know that there's already a moratorium on peat land, Indonesia has one third of all peat land globally. It's so carbon rich, it's not true. Meski begitu, ancaman deforestasi tetap mengintai. Sejalan dengan upaya pembangunan infrastruktur yang tengah digencarkan pemerintah, seperti yang terjadi pada IKN Nusantara. Dan hal ini juga sudah ditegaskan oleh Menteri yang mengurusi lingkungan hidup. So, once they've opened up, it does, when you start building infrastruktur, ports, roads, bridges, that's when the process accelerates, you start again. Terima kasih. Terima kasih.